Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Windy Dan saya Pita Arha Dalam acara Salam Pramuka Edisi Sabtu 6 November 2021 Oke teman-teman TV Pramuka Di Salam Pramuka kali ini Seperti biasa kita bakal membahas Sebenarnya kegiatan kepramukaan yang ada seminggu ini Oke kak yang pertama ada kegiatan apa nih? Yang pertama itu ada kegiatan inaugurasi Bogor Barat kak Yang kedua itu loka karya nasional kekemasan Dan yang ketiga itu Senam Pramuka di SMP Regina Pacis Lalu ada juga rapat koordinasi BPK Dan terakhir ada kegiatan ujian nasional Amati Radio Berikut liputannya Minggu tanggal 31 Oktober 2021 Kuaran Bogor Barat memberikan penyematan tanda Pramuka Garuda Seperti biasa Demikian nya Sesuatu weight Jadi Bagusin Tentunya ini adalah adik-adik kita adalah yang sangat luar biasa Karena ini adalah melalui proses yang cukup panjang Dari Terima kasih Acara dimeriahkan juga oleh beberapa penampilan dari adik-adik di Bogor Barat Berikut liputannya Terima kasih 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 pandemi kita menjawabnya dengan satu kata kita bisa dan akhirnya selama dua tahun berjalan ini kurang lebih pandemi hampir dua tahun kegiatan kita ya tidak ada bedanya dengan kegiatan normal gitu karena memang siswanya pun adik-adik penggalang baik kelas 7 kelas 89 itu mereka bersinergi dengan kita gitu dan juga mereka mau diberikan apa namanya kegiatan XL lebih karena memang kegiatan ini adalah kegiatan dimana Sku Pramuka dan Sku wajib yang memang menjadi salah satu kewajian dari setiap sekolah menyelenggarakan kegiatan ini dan harapan-harapan kedepannya lebih lebih baik lagi kegiatan kami karena memang kami rasa walaupun kami sudah berkegiatan selama hampir dua tahun pasti kekurangan itu ada tapi yang jelas saya rasa sinergitas antara kami orang tua murid dan adik-adik penggalang sudah ada udah sudah sudah terjahir di dalam sangat erat itu apa kedepan sih lebih baik lagi kegiatannya dan lebih menarik lagi karena saya rasa kami bukanlah makhluk sempurna gitu kan setiap kegiatan yang kami rasa sudah sempurna pasti ada kekurangannya aja seperti itu makanya kami selalu kepada adik-adik setelah postes itu kadang-kadang mencoba untuk apa sih kurangnya kegiatan ke Pramukaan di kami apa sih yang bisa menjadi eh motivasi untuk kami berapa namanya berkegiatan berkreativitas dan juga berkaya lebih baik lagi karena memang kan eh selama pandemi ini kita tahu adik-adik pasti ada isi positif dan negatifnya ketika belajar selama di rumah mungkin ada jenuhnya nah kami mencoba lewat Pramuka ini menghibur adik-adik selain memberikan ilmu sebagai taman ilmu Pramuka ini kami memberikan hiburan kepada mereka seperti itu seperti itu kak harapan dari kami ajakin teman-teman TV Pramuka dong kak supaya tetap semangat dalam pergiatan ke Pramukaan ya siap ya intinya kakak-kakak adik-adik penggalang adik-adik siaga adik-adik pandega adik-adik pendegar maupun kakak-kakak pembina yang ada dimanapun khususnya kuarcap kota Bogor yuk kita semangat kita terus tingkatkan kita tegakkan eh Pramuka ini karena kalau bukan kita siapa lagi ya kalau bukan sekarang kapan lagi karena eh Pramuka hari ini adalah pemimpin di masa depan terima kasih ke atas waktunya ya sama-sama hari ini kita berada di kantor Balai monitor spektrum frekuensi radio kelas 1 Jakarta nah disini ada kawali sekretaris kuarcap Pramuka kota Bogor kawali barusan ikut ujian ya kayak kita ini semua kuarcap Pramuka kota Bogor kuarcap dan andalan kewaran mengikuti ujian orari tingkat siaga menurut kakak bagaimana sih Kak kalau kita bisa ikutan orari gitu Kak baik silahkan terima kasih Kak Teti Umirsa TV Pramuka yang terhormat Alhamdulillah hari ini dari kuarcap kota Bogor bisa mengikuti kegiatan ujian negara mati radio yang diselenggarakan oleh Tementerian Informatika Indonesia Alhamdulillah kita semua bisa mengirimkan anggota yang biasanya jumlahnya nah tidak banyak Alhamdulillah untuk periode sekarang hasil kegiatan juta juti yang lalu kita bisa mengirimkan lebih kurang hampir 10 orang lebih peserta untuk bisa ikut kegiatan pada sempatan hari ini mungkin nanti ke depan sampai dengan akhir tahun ada yang akan menyusul lagi dan ini merupakan satu tindak lanjut dari kegiatan juta juti yang lalu bekerjasama dengan orari kota Bogor dan ini harapannya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi cikal bakal berdirinya stasiun radio amatir kuarcap kota Bogor dengan ujian hari ini luar biasa sekali karena memang kita rata-rata semua sudah apa ya sudah ada usia dan juga apa namanya dari materi yang ditanyakan juga banyak hal-hal yang sifatnya teknis tapi itu tadi karena berkat bimbingan dari kakak-kakak kita di orari lokal kota Bogor termasuk kita juga beberapa kali melakukan kegiatan simulasi dan Alhamdulillah semuanya semua rata-rata lulus dalam kegiatan ini dan mudah-mudahan seperti yang tadi saya sampaikan untuk kegiatan selanjutnya kakak-kakak yang memang sudah memiliki izin izin untuk amati radio nanti bisa bergabung dengan orari dan selanjutnya bisa membina atau membimbing anggota pramuka di kota Bogor untuk bisa juga aktif dalam kegiatan amati radio dan harapan yang kedepannya kita bisa memberikan manfaat bagi warga kota Bogor melalui kegiatan pramuka lewat kegiatan amati radio ini barusan ujian ujian kakak sendiri gimana kak tadi kak ternyata paling besar loh kak ngelihnya ya di luar itu sesi masalah besar kecilnya bukan masalah itu ya yang pertama memang kita target lulus ya kemudian yang berikutnya dengan materi memang seperti refresh lagi ya kayak tanya dengan soal-soal berhubungan dengan keluarga negaraan kemudian juga Pancasila dan ini sesuai dengan semangat dari gerak kakak sendiri sebagai kegiatan yang punya karakter ya ternyata ya kita juga harus selalu mengupdate diri gitu ya dan tetap belajar kemudian untuk masalah teknis itu luar biasa memang banyak hal-hal yang memang harus kita belajar lagi dan nantinya dalam kegiatan selanjutnya ya kita sebagai anggota amati radio ya memang semua saya itu jadi kesimpulannya lumayan istilahnya soalnya juga apa namanya benar-benar banyak hal yang harus punya ketelitian juga dan yang pasti ini buat adik-adik terutama ya kalau bisa penegak ya tidak kita yang memang sudah ada usia ini harusnya dari mulai sejak gini dari usia penegak misalnya atau penggalang bahkan iya ada yang sudah mulai bisa ketujian juga tadi ada yang ada satu rangan dengan saya itu ada 12 tahun diantara orang tuanya dan itu luar biasa sekali sedang berproses di dalam dan ini mudah-mudahan ini juga bisa menjadi daya tarik juga kegiatan amati radio ini dan bisa bermanfaat tentunya buat masyarakat nama saya Jatna dari partilating Bogor Barat pacar kota Bogor nama saya Endi mulia dari pengurus kekuaran kuartilanting Bogor Utara butuh saya menjabat sebagai wakakom info gimana kak tadi ya habis ujian apa namanya Orari dan Alhamdulillah selesai lancar dan tempat ujiannya di Jakarta jadi kajak dan panitiannya ramah baik untuk hari ini saya melakukan mengikuti ujian punar yaitu ujian amati radio kenapa saya mengikuti ujian unar ini karena tercetus ataupun menjadi apa saya tertarik dengan setelah mengikuti Jota Joti saya tertarik untuk menjadi anggota orari regional kota Bogor makanya saya ikut melaksa ikut mengikuti ujian unar ini di Jakarta jadi di Bolrum di Bolmon Jakarta ujiannya menarik ya banyak tantangan lah artinya banyak apa sih namanya eh ya ada yang susah ada yang gampang gitu yang jelas sangat puas hasilnya alhamdulillah 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 saya mengikuti ujian ini mendapatkan soal yang cukup rumit ya dengan berbagai macam tantangan ternyata saya alhamdulillah udah mendownload buku-buku mengenai orari mengenai ujian ini tapi Alhamdulillah salah prediksi ya ternyata banyak yang keluar-keluar yang tidak saya baca ternyata keluar tapi Alhamdulillah pada hari ini saya dinyatakan lulus dengan nilai 75,50 saya ucapkan terima kasih kepada pemimbing yaitu dari orari bekal Bogor terima kasih oleh bekal Bogor kepada kakak-kakak pembina atau pengurus dari seluruh kuatir ranting sekota Bogor ayo kita ikuti ujian orari kita daftarkan supaya kita melaksanakan juta-juta ini sukses dan apa namanya nggak terlalu apa namanya nggak terlalu repot kita lancar gitu terima kasih iya eh saya juga sama mau kita kepada para pengurus andalan para ranting yang ada di sekota Bogor dan juga adik-adik penegak yang sudah bisa mengikuti ujian orari ayo kita berbondang-bondang untuk ujian orari kita semarakan orari ini dengan anggota-anggota kuramuka yang ada di kota Bogor dan juga nanti kita bisa mengikuti atau melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan bantuan dari orari lokal kota Bogor baik disini ada adik kecil nih ya dia masih umur 12 tahun kan ada? iya 12 tahun ini adalah peserta ujian yang paling muda hari ini nama saya Helmy dari? dari Berbes sekolahnya adik? sekolahnya juga di Berbes motivasinya apa untuk ikutan kegiatan radio amatir ini? ikut ayah? iya ikut ayah boleh iya ikut ayah karena mungkin ayahnya seneng juga dengan kegiatan amatir ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman TV Pramuka cukup sampai disini selama pramuka kali ini Jangan lupa terus saktikan Salam Pramuka Setiap hari Sabtu dan Minggu Pukul 17.00 di Indonesia Bagian Barat Hanya di TV Pramuka Saya Evita Arha Dan saya Windy Pamin Duriri Salam Pramuka Wassalamualaikum Wr. Wb